Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa penstripsi Facebook Dekad Chandra AC Nah hari ini kita berada di sebuah pusaran air yang sangat terkenal dan melegenda banget Kak Wahyu yaitu Ula Kesambi Ula Kesambi berada di perbatasan Desa Lebung dan Desa Pagar Bulan serta Desa Lubu Rengas pemirsa tapi persisnya tempat kita berada di saat ini Den ya ini masih Desa Lebung ya wilayahnya masih Desa Lebung selamat menonton teman-teman semuanya jangan lupa live streaming Dekad Chandra Asena turut didukang oleh Toko Bangunan Rendi di Dua Bukit Makgur Betung Banyuasin, Sumatera Selatan dan Ahi Muslimware Jakarta tentu saja bersama collab bersama Sekayu Lucu maka dari itu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang kenapa Kedasatan Ula Kesambi ini tersohor sampai ke seluruh penjuru sepanjang sungai musik Anda wajib dulu follow penstrips Facebook Dekad Chandra Asena subscribe channel Youtube Dekad Chandra Oficial subscribe Sekayu Lucu dan pastinya Dekad Chandra udah disubscribe seperti itu kami bersama Sekayu Lucu pertama kali mungkin ya pertama sekali dong kesan pertama datang ke lokasi yang sungguh eksotis seperti ini kayak gimana sih? takjub dengan kuasa Allah SWT takjub takjub ya dan eksotis banget teman-teman untuk tiba disini kami menelan lama waktu perjalanan lebih kurang 1 jam 10 menit tadi saya mencatat durasi perjalanan kami sekitar 1 jam 10 menit selamat menonton coba boleh dicek dulu tolong dicek dulu ini jangan siapa dia? Aldo thank you untuk Aldo yang udah nemenin kita sampai ke Ula Kesambi dan tentu saja Denny yang undang Dekad Chandra Asena ke sini ya Den ya kemarin Den undangannya sampai tercancel 1 bulan ya Dek sorry banget ya tapi gak kecewa kan akhirnya Bang Neket tetap memenuhi undangan dari adik kita Denny dan titip salam untuk Bapak Kades Mas Rodi Mas Rodi Pak Kades Mas Rodi Kades Desa Lubung salam kenal dari Dekad Chandra Asena baik pemirsa kita coba menjelaskan kenapa sih Ula Kesambi ini terkenal banget kedahsyatannya nanti dapat kami gambarkan tadi di peta google map sudah saya gambarkan pun juga kepada Anda bentar disini Sungai Musi menikung patah pemirsa sepanjang lebih kurang berapa ratus kilometer perjalanan Sungai Musi mulai dari Ulu sekali yaitu di sekitaran Kepahiyang Bengkulu atau Bukit Barisan sampai bermuarahnya ke Selat Bangka itu ini adalah patahan Sungai Musi yang paling dasyat dan disini konon katanya banyak sekali menenggelamkan kapal-kapal nelayan ataupun juga kapal dagang termasuk juga kapal Belanda katanya pemirsa sebenarnya ini bukan kali pertama Dekad Chandra Asena menapakan kaki di area Ula Kesambi ini tapi untuk segmen video youtube ataupun juga facebook baru perdana untuk tiba disini kemarin adalah untuk konsumsi radio selamat bergabung teman-teman dan disana bentar ini benar-benar live streaming real time anda menyaksikan secara langsung kami tadi mesti menaiki para hukitek pemirsa dari lebung tadi dan ternyata perjalanannya sungguh lama sekali karena memang volume air lebih tinggi jadi derasnya air sungai musik ini yang membuat perjalanan itu jadi lambat kayak gitu di depan sana di seberang sana nanti kami bakal coba untuk nyeberang ke sana pemirsa ada sungai sungai ujung tanjung sungai ujung tanjung bakal mengarahkan kita untuk ke desa ujung tanjung kalau via sungai musik desa ujung tanjung dan nanti disana ada pondok pesantren yang sangat terkenal pondok pesantren ujung tanjung yaitu Nurul Iman pemirsa yang melupakan jebolan dari pondok pesantren tersebut pastinya ada tau kesini selamat bergabung teman-teman kalau anda suka dengan konten ini boleh dibagikan sebagai ucapan terima kasih oh ini kayaknya ngeblur ya bentar ya sebentar pemirsa pertanda ini bener-bener real live streaming selamat bergabung dan ini pemirsa kedahsatan sungai musik ulak ke sambi kami coba untuk ngezoom ke anda ini kedahsatan ulak ke sambi jadi bagi anda melalui tayangan ini kami mengajak anda untuk menambah wawasan karena ini tersohor banget sampai ke ulu sungai musik sana semua pada tau kalau orang yang pernah melintas disini bisa dihitung dengan jari teman-teman yang berdatang kesini jadi melalui tayangan dekat candra asana ini kami berharap menambah wawasan anda silahkan anda buka di google kalau anda tidak percaya kalau patahan sungai musik ulak ke sambi ini ketik saja ulak ke sambi di google map nanti akan ketemu disana adalah tikungan sungai musik yang paling patah sepanjang aliran sungai musik dan tadi dikisahkan juga oleh adik kami deni ya sama aldo sini sini deh boleh di kamera tadi di video tadi ya Satria ya Satria sendiri baru pertama kali disini ya baru pertama kali pengalaman berharga kita sapa dulu untuk teman-teman yang ada di musik Banyu Asin yang ada di Banyu Asin Bang Deka sengaja mengemas dalam bahasa Indonesia biar lebih kena kayak gitu loh nah tadi aldo tadi menunjukkan pemirsa kepada Satria warning hati-hati karena disini baru saja apa deh buaya ya deh boleh kita lihat deh mana videonya di deni ya beberapa waktu yang lalu katanya di areal sini walaupun video itu belum dipastikan tentang kebenarannya pemirsa mengingat saya sendiri belum bisa memastikan tentang kebenaran lokasi titik tersebut tapi menurutnya menurut deni ya den ini mana dari videonya deh ada buaya sekitar panjangnya 4 meter ya walaupun saya belum memastikan itu apakah di lokasi sini ataukah di musik-musik yang lain seperti itu tapi benar-benar di dalam video ini mana aku sering lewat situ pakai motor tongkang betul sekali bro nanti saya pengen coba untuk mandi disini pemirsa seperti itu rasanya kalau sudah sampai kesini tidak mandi kurang berkesan sambil dicari saya coba saya coba kasih pemandangan yang eksotis lagi kepada boleh diterangin gak videonya lebih terangin oke nah oke nah nah kira-kira kira-kira gitu pemirsa menurutnya ini video ini diambil dari tongkang tongkang pembawa batu barah nah ini buaya berukuran 4 meter katanya diakini disini ya tapi masalah kebenarannya belum tahu ya dek tapi itu dari mana dek dapet video itu dek dari uang juga katanya disini ya katanya-katanya seperti itu ya pokoknya pemirsa kami tidak melebih-lebihkan kalau memang habitatnya kemungkinan disini habitat buaya sangat mungkin karena disini ada rawa-rawa seperti itu ya habitatnya predator buaya sangat mungkin karena disini ada rawa-rawa habitat tumbuhan tumbuhan maaf hewan buaya tersebut pemirsa bukanlah di air deras melainkan di air yang mengapung atau tergenang seperti itu karena disini ada sawah sangat memungkinkan sekali pernahkah anda berada di lokasi seperti ini seperti koyang deka dan sekayu lucu dan juga satria maupun juga koyang kajim mungkin anda belum pernah ya ayo kita kondisikan lokasi letak kita silahkan kondisikan tata letak dan tata ruang kita bersama biar tidak memutar tripod lagi untuk semua-semua yang lagi nonton boleh di share dulu tayangan ini biar up dan jadikan video ulang kesam ini menjadi video masuk jajaran video teratas di penspec deka chandra asana yang tebus hingga 3 juta rupiah 3 juta rupiah 3 juta tayangan kayak gitu dan deka chandra asana adalah influencer facebook nomor 1 in sud sumatra wow dengan bangga saya bisa datang ke desa lebung karena saya sendiri perbatasan dengan desa pagar bulan karena koyang deka sendiri tinggalnya di banyu asin masyikben secara suku saya adalah suku musih musih banyu asin tapi secara rumah saya di belip2 itu maksudnya banyu asin kayak gitu belip2 banyu asin kenyapatan bentuk banyu asin kayak gitu jeki chen datang ke pesantren ujung tanjung bang deka terima kasih kami tadi ketemu ini bro selanjutnya kita bakal coba untuk mandi kalau tapi kamu bagikan dulu pemirsa teman-teman mandi yuk bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar nantau harapan nah kita mandi dekat-dekat kesini aja kalau teman-teman membagikan celana celana langsung ini koyang deka mandi ayo dibagikan 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 apa kita kesitu dek kita ke sungai ujung tanjung dek ayo ke seberang situ yuk karena disitu sebentar karena disitu ada ini loh ada bekas peninggalan diseberang situ ada bekas peninggalan pengeboran Belando yang tidak dipakai pernah gak ke situ? gak pernah? pernah? tau gak kalau disitu ada pernah bekas pengeboran Belando yang ditinggalkan? gak tau yuk gak tau kan? disitu pemirsa di areal kebun karet sana diseberang sana dan tidak jauh dari sini 100 meter diseberang sana 100 meter ke arah sini Kak Wahyu TPU tempat pemakaman umum warga desa apa tuh? ujung tanjung TPU ujung tanjung tau gak? kuburan pemakaman umum ujung tanjung gak tau disitu saya pernah kesini Kak Wahyu awas ada buaya cemara terima kasih Jack Kitchen selamat nonton hati-hati yang ada buaya agak takut juga sih kalau mau nyebrang kalau mau mandi buat yang belum tau cara follow fanspek Dekacandra Asena tuh kayak gini loh ya yang belum follow oke seperti ada di layar cara follow fanspek Dekacandra Asena tuh jangan bingung-bingung jangan ragu-ragu kalau mau follow itu peralatan kita bro peralatan setting kita ada yang tertinggal tolong dibawa dulu tadi kita dapat bonus menemukan kucing bro yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena tuannya tuan kucing itu jarang jarang nguruh ke kebunnya lor jadi kucing ini gak ditinggalkan jadi sika selalu nonton live Dekacandra Asena Asnawati dari Palembang Jakabaring hadir akor serem banget oke sekali lagi buat yang baru bergabung kami jelaskan dulu pemirsa wawasanya ulak ke sambi adalah naikin lagi dong naikin lagi dong langsung Dekacandra Asena naikin dong dijamin kalau di atas 500 Bismillahirrahmanirrahim Allah jadi pemirsa untuk hibadis ini menelan lama waktu perjalanan satu jam lebih dari Desa Lebung aduh kondisikan aduh dorong lah dorong lah dorong lah Dek dorong tulak ke lah Dek naik lagi naik lagi siarannya pemirsa kita coba lagi dan ini tolong mantap-mantap bro bahaya bro bahaya nyalur kamu ini adalah pusat pusaran air terdasyat dan terbesar sepanjang sungai Musi yang hingga ratusan kilometer dari kepahyang Bengkulu atau dari bukit barisan sampai ke selat bangka seperti itu pemirsa kita ke arah depan sebentar-bentar Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mohon perlindungan kami ya Allah eh mantap-mantap inilah perjalanan kami pemirsa sang petualang asal Provinsi Sumatera Selatan dukung saya dengan cara mengikuti atau penjaga follow Panspek Dekat Chandra Asena selamat menonton teman-teman ini adalah pusaran air yang melegenda banget yaitu Ula Kesambi dimana Ula Kesambi ini Assalamualaikum Al-Fatihah nah pusaran airnya pemirsa begitu dasyat dan di areal sini untuk yang tidak berhati-hati bisa tiba-tiba ada terjadi pusaran dan menyedot perahu ataupun kapal yang ada di atasnya seperti itu menurut cerita turun-temurun dan diyakini di lokasi ini banyak sekali menenggelamkan kapal-kapal ataupun juga perahu dagang baik dari seluruh penjuru seperti itu mungkin Anda bisa bercerita kalau orang tua Anda untuk anak millennial yang lahir di era tahun 2000an mungkin tidak tahu tentang kedai jatan Ula Kesambi maka dari itu saya coba untuk memberitahu kepada pemirsa kita berada di tengah-tengah sungai Musi menyeberangi sungai Musi dan disana adalah maaf disana adalah pagar bulan pemirsa desa pagar bulan dan kita berada di tengah-tengah sungai Musi dapat kami gambarkan lebar atau luasnya sungai Musi di areal sini mungkin sekitar dua kali lebih luas dibanding sungai Musi yang ada di kota Sekayu dan sekitarnya pemirsa lebih-lebih lagi kalau kita ke arah ilirnya sedikit sekitar satu kilometer dari sini bisa sampai tiga kali lebih luas sungai Musinya daripada sungai Musi yang ada di areal Musi Banyu Asin seperti itu pemirsa hampir 500 penonton kita kami sapas selamat menonton teman-teman inilah suasananya pas di tengah-tengah sungai Musi kita bakal kami bakal mengajak Anda untuk menyeberang ke sana dan di sana muara sungai Ujung Tanjung yang bisa menuju ke desa Ujung Tanjung sampai ke Pondok Pesantren Nurul Iman untuk jebolan Pondok Pesantren Nurul Iman salam kompak selalu pegang saat sebentar saya mau kondisikan ini agak keras ya agak tahan ya terima kasih teman-teman kita kembali lagi ke Deket Chandra Asena Anda menyaksikan video ini secara real time atau live streaming langsung pukul 16 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat selamat waktu Indonesia Barat ya di area sini kita bisa melihat dan ini ini juga menjadikan habitat untuk predator seperti buaya jadi tetap kita kasih warning bagi ke lagi ke grup Sungai Pinang lagi nono terima kasih Juanda Jamus dari youtuber asal Mesirawas nah ini pemirsa eh kenapa? apa? hujan mana deh? di depan hujan ya? mana-mana? oh ya kelihatan gerimis oh itu-itu kelihatan gerimis ya Allah masih banyak ikan wah disini nah pemirsa di depan sini nanti adalah sungai ujung tanjung nah sungai ujung tanjung goyong main ke sengililin pulau agi landi say landi bang seru pakai aja kacamatanya bang mereka tidak pakai kacamata sengaja bro karena kita kontennya konten yang biar ini bukan konten pariwisata jadi saya sengaja untuk menyajikan ini dengan biarlah gak silau saya begini kira-kira pemirsa di up-kan lagi pemirsa buat yang baru bergabung terima kasih atas sambutan dari teman-teman semuanya kita bakal menuju ke sini melawan matahari arahnya makanya saya cenderung untuk pakai kamera selfie pakai kamera depan kayak gitu baca komen atau sebentar lagi datang ke sungai oke oke kita bentar-bentar lagi pemirsa saya bakal coba untuk memberikan pemandangan yang eksotis meskipun melawan karena matahari tepat menerpat di depan kami matahari tapi insyaallah tetap tayangannya high definition nah ini kita bakal memasuki muara sungai ujung tanjung ini pemandangan sungai musih yang luas terbentang pemirsa dan aktivitas disitu ada aktivitas nelayan bro lelawat lom yung ulak kesambinnya tadi ulak kesambinnya sudah lewat bro tadi nanti kita bakal balik lagi ke situ tapi kami tadi di awal video nanti boleh ditonton ulang salam dari Tanjung Api-Api salam agak melawan matahari soalnya kan salam dari kaya kuning salam dari kaya kuning anwar anwar nopi ashan ashan aku suka mencek ini soal pemirsa tidak dibagi ke kembali 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 kita bacakan ada kan orang yang membagikan kembali ini kalau disini masih 4G kita mengambil sinyal terdekat yaitu kemana gitu kemana gitu nih kemana gitu nih kemana kita tidak jauh itu tadi sungai sungai itu baik kelewatan sungai ujung Tanjung kita tidak ke pakar bulan mohon maaf untuk ke pakar bulan nanti dijadwalkan di lain waktu khususnya jadi tidak bercampur-campur videonya kayak gitu lakarjawan kan lewat bang kami di ilo kamu dimana nyelor jangan lupa aget dulu aduh jangan lupa pemirsa nantikan Dekat Candra Asana dan sekali lucu besok bakal hadir di desa Kemang Bejalu untuk menyiarkan sangat langsung potensi pembuatan kapal kayu ataupun juga perahu motor yang sangat terkenal di provinsi Sumatera Selatan berasal dari Kemang Bejalu kecamatan Rantau Bayur Banyu Asin Sumatera Selatan di SD Adam masuk sungai ujung Tanjung Apoyong naikkan lagi sampai seribu ini kami mengikuti arus pemirsa tadi kak ngudi nganyot pas musinya minta YLL dulu Banyu Asin bangkit Mubah maju berjaya oke yang lainnya pasti udah tau oke siap Banyu Asin bangkit Mubah maju berjaya sekayu lucu lucu dong yuhu koyong deka akur ayo share lagi share lagi ini pemirsa ada ibu tuh baru balik dimana ayo ika kita kelur di lebong bahasa yang digunakan sama seperti bahasa paling bang pemirsa jaring jaring marah deh dikit nah bang deka ke dermaga desa lebong dong ditunggu ya nanti kita ke dermaga lebong habis ini nanti ayo dapat belum dapat belum dapat ini pemirsa banyak sekali keren awas bang deka kucingnya nyampak kemusi kucing itu lo paling takut di sungai itu 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 posisi ulang ke samping tadi pemirsa jadi dia persis seperti bukan V tapi V kebalik kayak gini V kebalik kayak gini kira-kira air sengen bus itu kalau kamu penasaran bolehlah kamu buka di google map cari aja ulang ke sambi ulang ke sambi pasti ketemu ulang ke sambi desa lebong beradanya sekitar berapa kilometer dari desa lebong mana ada ini sungai itu gak kejinguan eh apa deh gak mau sisimuaranya ini oh jadi wajar kalau ada predator ini hati-hati loh bro bismillahirrahmanirrahim gak gak usah disini bahaya jadi pemirsa kami coba jelaskan sedikit kawai yuk bisa masuk frame kondisikan saja dan pemirsa ini adalah aku bingung loh dimana deh nguara sunganya pernah aku nyebrang soalnya itu yuk gak pada kesitu maksud aku tuh ini kan ini kan ini kan ini kan ini kan ini kan di ilo lagi yang yang apa deh muaraunya nih yang tuh nandek bibir sungai muara itu dorong bud apa kalian gak tau mana yang mana yang muara itu tutup muara sungai itu yang mana deh gak bergerak nyangkut kali bukan deh dia tuh ngalir sungainya inilah bahkan masih ditutup udah ada sungainya nih maksud aku tuh gak kemungkin ditutup-tutup ini tetap ada muara nya ada sungai yang ngalirnya walaupun itu tetap di awang gitu kan muara nya di situ dula nyangkut ya sebentar pemirsa jadi perahu kami itu kasat labang kalau nyasar gak ke sungai ujung tanjung eh tau dia supir gak masuk sungai ujung tanjung mungkin adiknya belum pernah deh kali ya belum pernah pemirsa oke fine betul kan karena pernah setau saya situ kita nyinggok kena muara bibir sungai itu di ilo lagi betul sekali uco ibrahim uco ibrahim terima kasih si ilo disana dia tuh bener-bener ada muara kayak gitu nah jadi pemirsa kondisi kami coba gambarkan dulu kondisi sungai-sungai ini yang terdapat ini ini sangat memungkinkan bersarangnya predator waya kayak gitu jadi kalau anda mancing mania kalau lagi mancing-mancing di area sini atau mencari ikan atau apalah udang dan lain-lain di area sini matanya harus awas dan waspada terus siaga satu waspada tingkat dewa kayak gitu loh karena tadi kalau kita lihat juga tadi dikisahkan yang di video tadi kayak gitu loh ada buaya katanya keilo lagi terima kasih Eli Triani Beberia Agus Nopi Setiawan keilo lagi betul sekali Aleta Jaya Azahra Awas Agi Adem uju disitu deh langsung balik kita oke nah pemirsa ulang ke Sambi berada tepat di tengah-tengah sungai Musi ini jadi sungai Musi yang dari arah Sika yang dari arah sini ngalir itu ulu itu ulu yang ke Sekayu Bangun Jaya terus sampai ke apa tuh Musi Rawas terus Semangus dan lain-lain terus ke ulu situ yang ini ke ilir ke Pelembang sampai lah ke Selat Bangka dan di tengah-tengah sini adalah titik pusaran air terdasyat ulak ke Sambi disitu di SD Adam hahaha ay kacau ngajak supir tidak tahu masuk ujung-tajung babat hadir si Yesy Alik terima kasih Aziza Pese jadi kangen lebung balik lah lebung waktu sudah pukul jam 5 sampai situ jam 6 gak acak lagi ngeplok di tengah desa gitu besok ini sebelum pergi coba ajak aku baik kau di SD Adam di SD Adam cuba ngajak aku baik kau dimana masalahnya yanis sahak koyongdeka mantap infonya terima kasih langkan hadir Indra Saputra bang kami di Ilo di Ilo itu banyak sampai lah ke Pelaimbang itu Ilo mohon dikonfirmasi berapa jaraknya dari sini kayak gitu lor zam zam hadir yang murah tarah akor itu pemirsa di depan masih 4G nonton apa nonton apa baca judul biar enak baik pemirsa muara sungai di empang ini muara sungai ujung tanjung betul betul karena kami kemarin pernah di sini dan dia sistemnya buka tutup kayak gitu buka tutup nah ini yang mengalir ya betul nah inilah tak usah masuk langsung 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 di situ dah usah langsung ambil pesisir sebelah sini kita melipi sebelah sini kan adanya nah ini pemirsa ini adalah sungai ujung tanjung nah ini baru betul itu muaranya oke untuk yang baru bergabung bolehlah nanya-nanya tapi kalau nanya terus kesian bang saya ke ngulang-ngulang statement ngulang-ngulang penjelasan tapi saya coba jelaskan lagi walaupun bui-bui mulut kulur tapi saya coba jelaskan lagi inilah posisinya ulak ke sambi tepat di tengah-tengah antara sungai musih yang ada di sini dan di situ dan itu posisi yang yang di tengah ini tengah-tengah ini ya langsung pulang saya lagi disini pemirsa adalah pusaran airnya tuh tadi kami pas posisi berada di nah ini contohnya nanti sebentar-sebentar pusaran airnya bisa berubah nah ini aktivitas nelayannya lor nah lihat deh jangan panggap besaran jadi si Alex selamat nonton gak pendek ngajak aku gak dimane mantap lor nah pemirsa saya coba jelaskan lagi deh agak bisok ke situ deh deh mepet ke pinggir situ sedikit deh ke pinggir sebelah situ tadi kan kita ke pinggir sebelah situ pemirsa ini mana-mana ulatnya tadi mana tadi oh itu ya mana yang aku bilang itu mana mampir bang ke lebung ini memang mau pulang ke lebung lor jangan khawatir kami pun bersama Denny Denny warga lebung adik kami Denny rumahnya di lebung itu pemirsa kapal tadi nah ini ulatnya nah disini tenang berputar-putar ngelilingi ini nah tiba-tiba Allah Akbar eh denger suara deh denger suara aku denger suara kayak orang teriak tapi tapi samar nah ini ini ulatnya Allah-Allah Allah-Allah ulatnya lor bersama ini lor woy kena ulatnya jauh-jauh puter ya Allah ya Allah kena pemirsa woy eh ya Allah ini pas yang dua ulatnya ya Allah eh edek edek wooo itu ada spade boat ya Allah ini ulatnya lor ya Allah alhamdulillah Lepas dari ula Oh, sini Yang di luar tadi kena Cika, Tunggu Bahaya katanya Ya Allah Tunggu kami Pemirsa di depan situ ada perahu ketek Nah, ini ada lagi ula Ini ada ulaknya lagi Jangan dekat-dekat Nah, pemirsa di sini Pernah ada Di sini pernah ada pengemburan Minyak Belanda yang ditinggalkan Ya Allah, Allah Akbar Ya Allah, besok dia ula Ya Allah, keringin Ya Allah Allah Akbar, subhanallah Sampai merinding aku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahu Akbar Ya Allah Subhanallah Allah berpegangannya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Takut kami Di depan kami pemirsa Ada teman-teman Ya Allah Sensasi di tengah-tengah ulang samping Lagi nonton Mancing ya Mancing Kamu Boleh lho Berlambat sedikit Bebarangan Ya Allah Ya Allah Benturan air Itu masuk wilayah pagar bulan Bang bukan lebong Lebong Seimbangkan perahu Kita bakal Merasakan sensasi Berputar-putar Dan 500 lebih Ya Allah Ini Ya Allah Lagi kita ngobrol Sensasi Kita bakal ngobrol Dempetkan Dempetkan Allah Maaf ada pertanyaan Medan apa Sesah di hidup ini Nah Kita bertemu dolur kita Dolur mancing ya Ambilnya ada liput ya Itu liput ulak Ulak kresami sensasi Dari mana gitu Lebung Lebung sini Kalau kamu kan Kalau kamu kan lebih asora Aman kami kan Tidak pernah Coba pegang Woy kanal Woy kanal Sebentar sebentar Sensasi Ulak Sensasi Ini Real time Salaman kak Apa kabar Sabar lor Karena kami memang live streaming oh dimana tadi Oh yang ini tiga pasunya balik balik ke lembongnya itu pabrik atau itu pabrik berkebunan berkebunan baru nak buat kayak gitu Oh yang di seberang Lebong masih masuk desa nama-nama perkebunan aku pikir tadi kamu mancing tapi kamu sebagai warga desa Lebong dewe takut gak sih ketika berada di ulang sambil kalau sudah biasa kan jadi dianggap biasa baik tapi pernah kan dulu kalau ulang sambil terkenal akan kedahsatan ulangnya yang katanya pernah menenggelam-menenggelam yang namanya ulang sambil itu terbentuk oleh alam bukannya buatan kita manusia orang kan jadi pulak sambil itu ada waktu musim-musim depan itu besok ini loh musim-musim Banyu-musim baru kelihatan kalau Banyu lagi surut enggak nampak enggak ada apa-apa udah nampak waduh cuman tak perlu kuasa jadi kalau dulu pulak sambil bukan jarum sekarang kalau sekarang tak berbunyi lagi kalau dulu udah kita dari sini kalau kamu pernah mengalami sesuatu apa mendengar sesuatu pernah ada sih disitu agak ada gaib-gaibnya memang sejarahnya disitu kalau sejarah orang tua dulu ada kilang minyak dari buatan Belanda dulu jadi kan dulu pernah pernah kita coba kan dari itu tuh kita dulu kan coba untuk dicari tahu lagi nah cuman karena keterbatasan alat dan juga kemampuan jadi nggak bisa jadi telah sedikit sejarahnya ulang sambil itu kan jadi kalau lagi Banyu pasang ini ada dia cuma tak sedah set dulu kan kekuatan kan tomburan Banyu itu kan ini kan adanya karena dia nikum kan 180 derajat betul tikungannya paling patah sepanjang nah saya kasih tahu dulu pemirsa bahwasannya tikungan patahan sungai Musi tikungan sungai Musi diulak ke samping ini boleh lihat di Google Map kalau percaya adalah yang paling patah sepanjang sungai Musi sejauh ribuan kilometer kayak gitu dari sepanjang sungai Musi mengalir kayak kayak gitu tadi kalau saya mengalami fenomena sampai denger so kayak mohon maaf kalau salah seperti tapi aku ngomong apa yang aku ngomong aku ngomong aku ngomong gitu yang kusampaikan adalah saya dengar begitu 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 jadi disitu kayak kayak ada orang yang jerit kayak kesakitan gitu rame kayak gitu jadi bayangannya pernah nonton bayangan api neraka yang kayak di YouTube kalau kalau kita kalau nak percaya-percaya dikit tentang gua yg sekitar mungkin tiga tahu yang lewat ada orang hilang disini tapi berhasil ditemu ke dalam keadaan nggak sadarkan diri tapi dia masih masih posisi tidak pingsan dia inget cuma tak tahu di siapa-siapa Oh siapa kok itu itu unggito buka kita ada pacatnya berkuang kita tetap warga gitu tapi tidak sebut kenapa artinya ong lebong nggak gitu ya laki-laki atau perempuan laki-laki Oh usia muda tuh oke gitu jadi dia mengalami fenomena lebih kurang masuk semua musik kayak gitu tenggelam ditemui ditemui di darat ditemui di darat hilang dan tetep di darat di areal ulak sambi kayak gitu ya betul terkait dengan kedasaan itu memang bukan lagi rahasia pemirsa seperti yang saya bilang saya datang ini bukan kali pertama tapi dulu pernah liputan tentang itu itu YouTube nah ini waktu di radio waktu itu saya pengen bikin acara horror istri tentang kebuktian kedasaan sisi-sisi gaib ula kesambi kayak gitu dan tadi Kak Wahyu saya mengalami mendengar seperti ada jerit jeritannya 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 teriakan Oh gitu sampai kalau Kak Wahyu sendiri mengalami berada di sungai musik yang pusaran airnya nggak hitung lagi kayak gitu tiba-tiba ada kanan ada di depan gitu ada yang nak disampaikan tapi nunggu pucuk banget Oh ya ada parlo ya untuk sampai kita tapi 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 di membeli bawang aja kau ada bayar bawang 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 sambik tapi kalau itu bawang bawang itu bawang untuk bawang kita review dulu apa dia untuk diperjual beli apa dia bismillahirrahmanirrahim anak-anak lium-lium tapi kalau di koceng hutan kalau dipihar secara ada jadilah koceng rumahan ringkinnya lor kalau dia besar lagi kemungkinan ada yang baru bergabung ngomong yung coba liat ke ulat kesambi ada yang baru bergabung langsung ngomong yung coba liat ke ulat kesambi disitu tadi kalau kamu 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 kucing hutan lucu sabar menanti untuk anak desa lebong kali-kali kamu salam buat biniku di rumah tidak ada buktinya kalau kami bersama tidak ngapa-ngapain Oke kita hidup lagi mesin kita bergoyuk bukan ditangkap tapi diselamatkan diadopsi karena ibunya tersenggol oleh alat berat bukan ibunya, mamanya mamanya maminya kalau dia ditinggal, pacak mati pere oh, belum pacak nyari makan belum pacak nyari makan lagi kalau dia besok, mungkin akan diliarkan lagi ya Allah, kelemahnya ambil ringan Siko kembali ke lagi, aku pengen lagi pengen Siko nah, dem kami ada yang bergesa lor dengan koyong-koyong kakak-kakak kita asli dari desa lebong di lebong suatu hal yang diberi bahasanya mirip bahasa pelembang jadi kalau dekat carna asena disini tadi menggunakan bahasa Indonesia memang karena perbedaan bahasa sampai ketemu lagi di lain sempatan terima kasih 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 tutup-tutup dulu lagi-lagi dulu lagi-lagi ini bentar-bentar, oper durasi pukul? 43 oh, tengah 6 kok ngezoom sih? kok ngezoom? zoom udah tidak nah pemirsa, terima kasih anda telah mengikuti jalan-jalan dekat Chandra Asena langsung dari Ula Kesambi perbatasan desa Lebung dan desa Pagarbulan termasuk juga desa Lubuk Rengas Ula Kesambi menjadi cerita yang melegenda khususnya di insan suku Musi yang kerap kali melintas di sungai Musi, banyak sekali sejarah, baik kecelakaan tenggelamnya kapal dan lain sebagainya maupun cerita-cerita yang beraroma-aroma mistis masih beredar, tapi tidak sedesat dahulu semoga video ini bermanfaat bagi anda sampai ketemu di desa Lebung sekitar 45 menit lagi kami akan sampai ke desa Lebung dan bakal melakukan live streaming di season selanjutnya Deka Chandra Asena yang belakang itu juga lupa dari hari-hari semakin bertambah sampai ke pucuk langit beserta Zatria Budiwijaya Sekayu Lucu Denny yang ada di belakang Supir Kite-Kite Alduk dan kakak-kakak yang ada di sebelah sini pamit Bila itapik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekayu Lucu Lucu dong Yuhuuu Bayang Deka Akkor 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 Selamat menikmati!